pernah Beb? pernah Beb? asik baru, baru, baru beberapa hari kemarin wuh jadi saya kan lihat terus dia itu semangat salawatannya terus cewek juga kan, bukan jawab terus kayaknya ini dari matanya itu kayak ada masa depannya gitu masak Allah nah, abis pertama lihat terus dia semangat eh, pertengahan maulit selesai eh, maksudnya sudah asik-asiknya pertengahan anaknya datang, ternyata itu udah punya suami aduh, patah insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman, kembali lagi di channel saya Heidra Cf kesempatan ini ya, pertanyaan podcast Heidra Cf yang alhamdulillah, kesempatan ini saya kedatakan tamu yang lagi viral banget yang vokalisnya itu, suaranya itu yang dengerin suaranya beliau itu pasti hatinya klepek-klepek bikin jatuh cinta siapa lagi kalau bukan di jalur bahagia Cak Fandi asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Cak Fandi Alhamdulillah ini kita tadi habis acara di mana? lapangan Bogosan ini sedikit ngobrol ngopi, ngobrol perkara hati oke ini sebelumnya acara di mana Cak Fandi? kenapa? sebelum acara di sini kemain di mana? di Gengersik Gengersik terus langsung ke Purwokurta besok berangkat lagi? ke Gengersik lagi Masa Allah mantap fisiknya bisa kuat Insya Allah pokoknya bahagianya lebih tinggi daripada capeknya makanya slogannya itu jalur bahagia itu gimana itu awal mulanya slogan jalur bahagia? ini waktu ketemu sama orang itu kurang kenal sih cuma kemudian dia bilang pokoknya bahagia pokoknya bahagia saya simpulkan banyak jalur menuju Tuhan tapi pilih jalur bahagia asik wah mantap banyak kalau lihat Cak Fandi hati itu selalu hahaha walaupun besok mikir utangnya hahaha habis lagi patah hati oke Cak Fandi ini oke buat teman-teman ini tadi saya udah bikin apa GNA di Sutori banyak pertanyaan tapi ini gak keseluruhan tak tanyain dudekan ini cinta kita hahaha oke Cak Fandi ini pertanyaan dari teman-teman ini pertanyaannya asik banget masih malah baper sendiri oke ini Cak Fandi ini dari teman pertanyaannya yang pertama cerita pertama kali masuk dunia sholawat dan pastinya cerita kriteria jodohnya Cak Fandi asik asik oh iya dia masih jomblo guys hahaha kalau anak kan udah laku hahaha oh kopi ya mas masukin aja sini awal mulanya masuk di dunia sholawat itu gimana Cak Fandi hmm pertama kali kalau pertama kali menginjak sekolah kelas 6 kelas 5 kelas 6 SD ya itu pertama kali ikut lomba juga pertama kali dikenalkan sama Hadro hmm kalau sebelum itu kan eh sholawatan tanpa Hadro iya tapi kemudian kelas 5 kelas 6 ini ikut lomba tahun 2004 hmm itu pertama kali ikut lomba hmm dikenalkan sama orang yang namanya Mas Fuad itu orang yang pertama kali ngajarin saya karena ikut lomba 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 banjari tahun 2004 awal di banjari emang di banjari backgroundnya oh banjari pertama kali makanya suaranya wah hehehe cuman ya itu karena pertama kali nggak juara pertama nggak juara yang kedua masih banyak yang kurang akhirnya belajar lagi ke rumahnya beliau yang ngajarin itu meskipun nggak ada lomba tetap belajar tetap belajar karena anjuran orang tua tetap belajar aja benar itu berarti dari SD udah mulai dunia ini iya mulai tapi ini mulai actionnya di dunia nyata lumayan dulu berarti nyata dulu cuman gini saya waktu di pesantren itu kurang berkembang karena nggak ada pelatih nggak ada apa untuk didak dulu belajarannya Alhamdulillah dari pesantren itu untuk didak rasa ingin tahu tinggi mengeksplore eksplore eksplore akhirnya ya Alhamdulillah sampai sekarang juga mulai viral viral kan ada akun youtube nya channel nya Alhamdulillah ada apa ya yang pertama Vandy Rawan Vandy Raune terus yang kedua ini jalur bahagia asik banget jepret 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 lah oke asik berarti udah dari SD wah berarti udah pemain lama ini insya Allah terus yang kedua kriteria jodohnya Jack Vandy ini dicatatat buat temen-temen ini kriteria saya apa ya yang pasti cewek bib yang kedua saling mencintai mencintai Tuhan yang sama Rasulullah yang sama insya Allah itu perangkat ini ada yang spesifik lagi apa anda kira-kira ini spesifiknya gak ada cukup itu pokoknya saling mencintai gondrong gak usah gondrong masak gondol cewek gondol iya ini lagi dari Ulumia syarat menjadi istri beliau bib ini syarat menjadi istrinya Jack Vandy sama kayak tadi iya syaratnya pokoknya apa ya gak ada syaratnya bib pokoknya kita saling mencintai berangkat nah gitu simple padat saling mencintai berangkat karena kita cari yang sempurna itu juga gak bakal nemu sempurnanya cinta itu saat kita sudah menyatu oke siap saya kan sudah pengalaman sebelum hahaha oke lanjut lagi ini Jack Vandy sudah punya calon belum dan rencana kapan nikah belum hmm belum rencana nikah tahun depan oh targetnya tapi belum ada pandangan itu itu guys silahkan bisa mungkin komen disini untuk pendaftaran bisa hubungi saya hahaha atau saya langsung DM hahaha hahaha asyik cowok cowok gak caww oke lanjut lagi ini 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 untuk pilih yang asyik asyik ini oh ini haaah Jack Vandy kalau pas acara kira-kira kalau lihat jamaah ada yang mengikat hatinya apa enggak jadi kalau pas sholawatan, lihat zaman itu ada yang speakin hati serah bang pernah bib? pernah bib, iya asik baru, 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 beberapa hari kemarin jadi saya kan lihat dia itu semangat sholawatannya terus cewek juga kan, bukan jawa terus kayaknya ini dari matanya itu kayak ada masa depannya masalah nah, abis pertama lihat terus dia semangat eh, pertengahan maulid maksudnya sudah asik-asiknya pertengahan, anaknya datang ternyata itu udah punya suami aduh, patah insyaallah itu pandangan untuk masa depan langsung pupus jadi masa lalu oke, ikan ada kereta siap, siap oh, dekat-dekat belakangnya kereta anak kalau ke Jakarta, apakah naik keretanya di belakang? ketika menutup aja keretanya berhenti ya, akut oke, ini kopinya disembahun sehuri oleh Tos The Cavian Set pantai paling viral di Cilacap dan paling besar mantap ini kopi susu kopinya bikin melek ngasih kafe sendiri terprovisi sendiri oke, lanjut lagi tadi oh, jadi pasti ada saya juga pernah ngerasain apalagi yang semangat ini sih dulu pas masih jomblo ya apalagi ada yang DM ini yang tadi DM maupun dari yang kita lihat oke, lanjut lagi oh, ini keseruan di kalam manggung ketika melihat aksi para jamaah yang bikin heboh keseruannya apa itu? yang bikin asik mungkin kalau kita orang lihat itu gini, saya dulu kan mereka aja ada di banjari jarang perform kayak musik yang suasananya rame iya, rame kan biasanya kalau banjari kan hitmah itu pertama kali model Hadro atau Habsi atau Habib Sean itu itu saya belajar banyak, Bip ternyata kalau model kayak gini harus bisa bawa jamaah itu asik semua iya terus saya yang paling mengguka itu ketika melihat ini, Bip ada mak-mak di Jawa Timur mak-mak itu semangat banget bahkan mereka itu fundy lovers gitulah iya, Bip tapi mak-mak, Bip bukan 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 anaknya mak-mak itu pecinta ini mak-mak dan jendel-jendel asik terus mak-mak yang usianya mungkin 40 ke atas kala itu waktu hujan hujan lebat banget ternyata mereka itu enggak bubar masya Allah dengan itu saya juga merasa saya harus lebih semangat dari mama ini enggak cukup kayak gini saja iya, makanya mungkin kan bedanya kita mungkin awalnya kan lomba sama terjun di masyarakat itu emang sangat beda sekali mungkin sering, Bip kalau performnya banjari itu di kayak gitu cuman enggak se euforianya enggak se kayak Hadra ini juga kita kalau acara kayak tadi kan gimana fokusnya mereka juga harus ikut sholawat itu susahnya di situ kalau kita fokus sholawatan sendiri mungkin saking mempuaskan diri saking gampang ya jujur, Bip dulu malah saya itu benci kalau model hadraan itu karena saya enggak benci amat sih cuman apa sih ini model jendel-jendel kayak apa sih sholawat kan harusnya khidmat kita bisa terus saya memasuk di dunia yang model hadro ini ternyata saya yang dapat PR kenapa kamu apa terketuk hatinya karena alat karena suasana bukan karena kamu bentuk sendiri kecintaannya itu makanya setelah itu oh berarti dalam suasana apapun tetap harus cintai betul alat apapun tetap harus cintai yang ini fokus biar setidaknya mereka itu ikut bersolawat karena memang semua orang yang ikut kita kan belum tentu cinta belum mungkin ada yang baru masuk terus baru mengikuti kalau suruh maksa cinta kan juga enggak enggak bisa wah mantep tapi ini mungkin awalnya dulu kan dibanjari sekarang masuk kehidupan beda ya termasuk itu tetap ada netizen yang komen apa enggak apa mungkin wah dulu kayak gini wah kangen Cak Fadi yang dulu apa gimana ada yang itu cuman ya gitu saya ini kembali lagi yang konsep saya tadi saya enggak bisa harus tetap pada posisi ini saya juga harus belajar di Hatro dulu saya kaget kok saya kok bingung sendiri lagu kayak gini orang-orang enggak bisa lagu kayak gini orang-orang enggak ikut suara berarti saya dapat PR banyak PR banyak akhirnya saya belajar di situ komentar-komentar banyak pasti kalau enggak banjari terus ya berarti saya harus mengeksplor terus banyak yang men-support ternyata bisa juga ya banjari lari ke situ dan sebaliknya juga banyak iya makanya kalau sekarang kita fokus orang suruh ngikutin kita mungkin susah kan sekarang harus kita yang menyelesaikan mereka apalagi sholawat ya semua sholatan itu juga bagus kan tapi nak siar sekarang kita yang kaku-kaku juga orang enggak susah kan mengikutin kita makanya bagaimana kita biar salah satunya jamaah itu biar sholawat apalagi kan awalnya juga ini bisa apa namanya ya salah satu dakwah apalagi kita bisa lihat mayoritas itu anak muda yang ikutin kita apalagi mak-emaknya ikut pasti anak-anaknya itu pada pada ikut mantap ini guys bisa buat ilmu ini makanya buat teman-teman yang belum pernah ngerasain kita terjadi masyarakat itu kalau komen itu jangan yang macem-macem kalian belum tahu rasanya gimana perjuangannya terjadi masyarakat diterima di masyarakat itu gimana makanya mungkin orang lihat wah banyak yang cinta kita terus apa ngikutin kita gitu ataupun follower-follower kita itu semua butuh proses ya enggak betul juga kita enggak pernah maksa mereka ayo ikut saya cinta saya cinta karena itu kan cinta datang dari hati ya enggak betul tapi belum ada yang ada di hati itu arah ini aduh tapi enggak sendiri dulu enggak itu tapi udah kepengar daerah seni kan iya banyak yang ini cuman ada target yang belum saya selesaikan beberapa ini target sudah selesai ini lagi targetnya belum menemukan yang pas mungkin ini bukan tanggungan pesantren menyelesaikan pesantren masya Allah apalan juga apalan apa apalan lirik apalan nomornya apa nomornya dia apal ada 0857 660 7004 nomornya polres kan selalu bikin deg-degan terkira dia siapa kan kasihan ini sorry guys udah jam malam soalnya apalagi ngomong sama jomblo itu biasa terlalu banyak halinya siap pernah jomblo oke lanjut lagi ini oh banyak ini dua lagi sholawat favorit cakvandi apa paling favorit dan paling pertama yang diseneng ini jujur sholawat yang paling saya sukai pertama itu yarobana tarofna sama Habibi Antaya Muhammad karena itu lagu yang pertama kali saya dikenalkan oh pertama itu dilantunin juga iya coba dilantunin dong sedikit aja dua kan yang pertama ini yang kedua yang kedua saya menjumpai saya menjumpai banyak yang tinggi-tengian yang tinggi-tengian ada padahal kalau capaian yang ada di banjari itu bagaimana tidak hanya ditelinga tidak hanya di telinga sampai ke hati kalau sampai ke hati kan pasti punya nyawa suaranya aneh makanya hebat juga tidak semua suara yang bagus itu bisa diterima saya yang jele aja bisa diterima yang paling intinya buat teman-teman mungkin sesuatu hal yang kita sampaikan dengan hati pasti akan nyampe dengan hati apalagi dengan niat yang benar dari hati untuk yang dicintai makanya prinsipnya kita ini slogannya dari hati hati kita untuk yang dicintai siapa kalau bukan Nabi mantap oh iya dah pesan-pesannya buat teman-teman semuanya apa ya pesannya untuk saya sendiri aja ini saya sendiri masih belajar yang pertama yang kedua jangan buat teman-teman jangan mudah orang yang gak sama sama kita itu dibenci atau kita sisikan karena mereka itu berjuang di jalurnya masing-masing ada yang pakai gitar ada yang pakai alat apapun banyak jangan sampai kita yang gak sama dengan mereka kita salahkan mereka kita kuncilkan mereka pokoknya semuanya teman-teman selagi berjuang demi biar diperhatikan Rasulullah apapun caranya yang terbaik yang dimampu tetap maju ke depan di jalur bahagia itu aja mantap intinya fokus sesuai dengan porsinya masing-masing dan sesuatu hal yang kita cocok belum tentu itu tidak baik buat kita dan apa yang kita anggap baik pun itu belum tentu baik buat orang lain makanya khususnya buat teman-teman pokoknya porsinya kita masing-masing semaksimal mungkin fokus dengan apa diri kita gak usah menjelek-njelekkan pokoknya porsinya kita yang cinta-cinta yang adem-adem lah dan gak usah ikut-ikutan yang menjelek-njelekkan apalagi yang mengadu fitnah apalagi yang ikut-ikutan untuk menjelekkan orang kenapa saat lidah kita digunakan untuk ngomongin kejelekan orang di luar sana pun banyak yang ngomongin ngomongin kita begitu pula kebaikannya tapi bisa jadi resah saya itu semakin banyak yang gak suka semakin banyak yang membenci berarti saya ada di fase menuju sukses karena gak mungkin orang sukses itu gak punya yang gak haters masingnya betul kita gak bakalan sukses kalau belum ada orang yang menjudge kita menjelek-njelekan kita karena apa kita gak pernah menjelekkan mereka kita gak pernah menjatuhkan mereka pahamilah bahwa hidup kita itu lebih bahagia dari mereka siap itu makanya kalau kita belum ada yang menjelek-njelekan kita kita belum sukses padahal kita gak pernah ngurusin kehidupan mereka dan tandanya itu mereka perhatian sama kita kan begitu asik banget kan semakin banyak yang haters semakin saya ini gak ada yang mahal memperhatikan kan hatersnya memperhatikan saya kejelekannya tapi kita gak ngerti apa merhatiin mereka iya betul lah kasihannya mereka itu itu gitu makanya datang yang jelek satu yang datang yang cinta itu seribu asik oke teman-teman intinya itu banyak motivasi yang kita ambil yang intinya buat teman-teman ingat lagi inna di tangan pemudalah masa depan ingat kita lihat masa depan kita kalau bukan kita yang menurusin kalau bukan kita yang bangkit itu siapa lagi ayo buat teman-teman semangat terus masa lalu kita sejelek apapun pahamillah masa depan kita bisa masih baik asalkan dari sekarang dan seterusnya kita mau berubah menjadi lebih baik oke salam dari saya dan saya Muhammad Fandi Irawan oh iya namanya Muhammad Fandi Irawan lahirnya dimana Sidoarja Sidoarja Jawa Jawa Timur Allah bisa bersilaturah di sini semoga bisa seterusnya bisa menghidupi salawat di terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh